Baik, saya diminta oleh saudara kita untuk berbicara terkait masalah adanya saudara kita yang meninggal di Kalimantan. Masalah perusahaannya yang kena tembak oleh aparat. Secara karib besar, aparat negara tidak boleh menembak masyarakat. Apalagi sampai meninggal. Kecuali berada dalam ancaman, aparatnya dalam ancaman untuk membela diri. Ini ramai lagi. Drempang belum selesai. Ini muncul lagi. Ini harus dicari solusi kenapa masyarakat ini ramai. Dengan perusahaan ini harus dicarikan solusi. Kenapa selalu saja ada masalah padahal masyarakat sebelumnya di suatu wilayah tentram dan damai. Kenapa setiap ada investasi masuk selalu ramai. Berarti ini ada yang salah di sini. Seharusnya kalau ada investasi masuk ke wilayah, semua tokoh-tokoh masyarakat diundang rapat. Jangan ambil kebijakan sendiri. Apalagi pemerintah mengambil kebijakan sendiri yang di situ masyarakat tidak paham. Saya yakin kalau masyarakat yang di wilayah yang mendiami wilayah itu diajak semua berbicara, saling menguntungkan, pasti tidak ada masalah. Pasti tidak ada masalah. Yang jadi masalah karena masyarakat tidak dilibatkan duduk bersama di saat investasi masuk. Ini dimana-mana terjadi. Karena ada pemain, ada oknum-oknum pemain di dalamnya. Akhirnya rakyat jadi korban. Saya turut berduka cita kepada saudara kita yang meninggal. Apapun alasannya menembak sampai meninggal. Tidak dibenarkan kawan. Tidak dibenarkan. Kecuali aparat kita terancam nyawanya, terancam jiwanya. Kemudian dia membela diri. Itu jawaban saya kawan. Semoga kedamaian terjadi di Kalimantan yang sekarang bermasalah dan seluruh Indonesia. Dan keadilan ditegakkan untuk semua orang. Baikkan videonya kawan. Terima kasih telah menonton.